olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka akan membuat apa kali ini ditemani sama pesan goreng keju lalu kira-kira kopinya apa ya kopinya adalah saya akan membuat kopi hitam lalu menggunakan bialeti berika bialeti berika kemudian bialeti berikanya akan saya kasih paper filter di bagian atasnya sini lalu kopinya pakai espresso mafiole dari workas menggunakan tiga arabica gilingannya di medium gilingannya di fine to medium Hai hari kita bikin hari kita bikin kita membuka ini dulu ya kita pasang paper filter disini sebenarnya ada dua metode sih bisa ditaruh di atasnya sini bisa di baliknya ini kita nggak apa-apa kita taruh di atasnya ini oke lalu ditutup saya lihat hasilnya kayak gimana ya lalu ditutup pakai ini atau bisa gini juga pilihan lainnya pilihan lainnya nah nanti ditaruh di atasnya ini juga bisa sekarang timbang dulu aja si kopinya kopinya mau sudah bikin 20 gram 20 gram asip kita giling kita giling hasilnya halus ya ini ideal bisa buat hasilkan kopi yang pekat espresso kemarin ada pertanyaan yang sebenarnya udah saya bikin si videonya bisa nggak sih mau kapot ini dibikin 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 apa dibikin kopinya nggak terlalu kenceng terus jawabannya adalah bisa banget bisa banget nggak usah di nolin lagi karena kita udah menimbang ini bisa banget dari mana dari gilingannya dong tentunya jadi semakin halus gilingan semakin pekat kopi yang akan dihasilkan mau kapot semakin kasar semakin kasar semakin kita bisa menikmati karakter dari bawaannya kopi yang kalian bro gitu gampang kok gampang kok menyesuaikannya kita ratain bisa dipadetin bisa dipadetin gini ngikutin aja bos ngikutin aja bos ini ada si bos virgilian ini ada si bos virgilian baru ikut jalan-jalan baru ikut jalan-jalan baru pulang jalan-jalan baru pulang jalan-jalan dari mana 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 oke kita rapihin kita rapihin sip sip lalu kita tutup pakai ini apa namanya ini apa namanya ini paper filternya ngepas kok ini nggak disini kita lihat ya saya juga ini baru aku pertama kali melakukan menggunakan paper filter karena dia bisa kalau ada kulitnya disini nanti gue mati kalau kita nggak bisa buka-buka gitu ya oke lalu nyalain kompornya karena dia kalau ada mangsa yang besar dia bisa ngikutin kok yang besar banget sih kita tunggu ya kita tunggu ya lalu kita buka bagian atasnya nanti kita lihat sama sedikit intro sekali lagi ya selitanya ada orang yang mau lihat t-rex terus t-rexnya itu dong t-rex 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 dia kembali ke mainan yang baru bukan kembali sih menemukan hobi baru yaitu t-rex eh eh tadinya kan di toys kingdom kemarin tuh sebenarnya aku tuh mau beli tomica totra karena nama dekagasi jadi aku beli dino dino lebih mahal bro ini harganya berapa? dua 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 iya satu lagi five dua ratus dua puluh ribu iya wow wow mahal bro ini barang-barang dia mengalahkan alat kopi-kopi ala-ala suka-suka nih mahal-mahal brother tomica siku sekarang hobi baru si dino dino ini baru t-rex belum dinosaurus yang lainin anco kayaknya semoga gak error semoga gak error semoga gak error kopinya kita lihat aja ya oke udah keluar dia warnanya lebih pekat dari yang kemarin menggunakan si able disk ya ya kayaknya akan lebih dahsyat lagi rasanya apakah si kremanya akan keluar dengan pepper filter kemarin sama able disk keluar dikit ya kremanya nuff can you kayaknya kremanya gak akan keluar nih jadi pakai 2 metode menggunakan able dish sama paper filter kayaknya nggak berhasil jadi kalau si apa namanya sih si birika ini kayaknya si saja nggak boleh dikasih nggak boleh dikasih tambah ya tambahin lainnya ya udah nggak bisa si keluarnya luarnya jadi aneh nah di dalam outputnya sebentar ya outputnya jadi kurang maksimal fix ya buat kalian yang mau beli Bialeti Brica buat yang mau beli Bialeti Brica jadi enggak disarankan dikombinasikan dengan dikombinasikan dengan alat-alat lainnya kayak able dish dan paper filter jadi Bialeti Brica ya STD saja Bialeti Brica dia akan lebih maksimal tanpa bantuan apa-apa jadi tapi kita cobain ya pakai paper filter kemarin pakai able dish kayak gimana output rasanya apakah enakan pakai able dish ya ada petur dulu ya Yes kemana ya Oh jangan jangan lupa pesan gorengnya saya cipin aromanya enak oke oke yes ini 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 gangguan ini oke konklusi dibanding kemarin menggunakan able dish level pahitnya able dish lebih dahsyat tapi karakternya sedikit hilang kalau menggunakan paper filter si Brica ini karakter kopinya yaitu kopi saya menggunakan ini espresso mafiolo mafiole itu karakter justru lebih banyak keluarnya kayak minum singkalo digin nggak gitu pahit dan enak untuk dinikmati bersama pesan goreng jadi nggak gitu pahit nggak gitu menyiksa pahitnya ini kan untuk padcap untuk padcap baiknya memang diminum dikasih ringan si kopinya supaya bisa menghasilkan kopi yang espresso ala Brica tapi masih enak untuk diminum tanpa campuran susu jadi campuran susu atau gula jadi ini dia minum pahit untuk pagi-pagi di saat suasana sedang matahari mulai muncul sedikit hangat suasananya sedikit hangat suasananya lalu ya ini temennya si Brica ini super pas banget pagi-pagi di pagi sebaiknya jangan kopi susu buat kalian yang mau mulai mencoba berbagai jenis kopi jadi baiknya pagi-pagi menggunakan manual brew yang outputnya hanya kopi pahit aja oke jadi fix ya si Brica jangan dipakai able disk dan jangan dipakai per filter supaya bisa menghasilkan krema maksimal jadi kalau pun mau lebih ke sensasi kopinya aja lebih clean banget nih rasanya enak banget kayak menyeduh single origin tepatnya bukan kayak menyeduh espresso pada umumnya tapi kalau si Brica ini menggunakan yang dark roasting dan hanya campuran misalkan dua jenis kopi dibikin gelap kayak misalkan dari roastingannya kuintinos output kopinya lebih nampol dan baiknya diminum sedikit aja jangan terlalu banyak jadi one cup aja segini ini kan empat cup ya lumayan PR kalau minum empat cup dengan kopi yang super pekat banget pilihannya adalah dicambur dengan kopi susu jadi dua bisa menghasilkan dua cup kopi susu yang mantap itu di postingan beberapa lalu kok saya pernah bikin kopi susu menggunakan beleti Brica enak juga basically kalau pakai mau kapot untuk create kopi susu enak jadi mau pakai Brica Dama Express Express espresso itu masih rainbow juga masih masih sangat enak untuk dibikin kopi susu dan enak untuk dibikin berbagai jenis kombinasi kopi manual brew lainnya ya baik espresso atau single origin jadi pertanyaan yang sedang ada pertanyaan yang mempertanyakan bisa nggak manual brew kayak mau kapot ini dibikin brewnya light kopinya bisa banget jadi seberang kombinasinya bisa light super light juga bisa medium strong super strong pun bisa jadi bisa di customize best on apa customize nya best on gilingan best on jumlah kopi best on jumlah air jadi sebenarnya tiga itu tinggal dikombinasiin aja kalian mau mau kopinya strong airnya dikit atau gilingannya pekat jadi kombinasi itu aja soalnya lumayan PR kalau misalkan satu mau kapot ini saya bikin berbagai jenis kombinasi dalam satu postingan tuh pasti cut to cut nya ribet banget dan saya mesti nggak harus pakai intro gitu jadi cut to cut nya kayak cut to cut nya gennya halilintar yang pakai tim bikin videonya tim digital tim video editing terus kamera dari beberapa beberapa angle untuk create cut to cut yang dinamis kalau saya kan flowing jadi nggak bisa bikin satu satu postingan tema misalkan membongkar berbagai metode dari satu manual brew ini lumayan ribet dan lumayan PR dan lumayan memakan waktu sementara kita membuat kopi adalah menikmati caranya jadi kalau pun mau dibongkar kombinasinya pastinya saya akan posting satu persatu kayak ini menggunakan paper filter terus sebelumnya menggunakan able disk mungkin next nya saya akan kombinasiin lagi kayak gimana gilingannya jumlah airnya kalau jumlah air sama gilingan udah pernah cuman mungkin perlu satu khusus postingan membongkar si birika ini dengan misalnya ya hari ini gilingannya begini besok gilingannya begini jumlahnya begini dan seterusnya mungkin ya akan akan dilakukan kedepannya supaya jadi bahan pertimbangan orang untuk membeli setelah membeli pertimbangan orang untuk Oh mau bikin kopi ini berarti kombinasi gini cukup ya semangat ngopi pagi semangat membeli biadeti berika bagi yang sedang mempertimbangkan caw sedang memper Hai Terima kasih.